Saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syed dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Qadis. Karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarannya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini, kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan bagiannya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaukan kerana Bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Masalahnya sekarang, ada orang yang mengaku keturunan Nabi, mengatakan bahwa secara dat, mereka sudah berbeda dari orang lain. Bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia, sendalnya dari kepala Kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di Youtube. Bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan, Kalau tidak menjadi muhibirnya Ba'alwi, tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya, betul. Saya juga diancam begitu. Ya. Pokoknya, neng, pidutur lur melukai imat, gak bakal oleh syafaatnya kanjik Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barakah. Saya sudah dikabirkan. Oh, malahan. Tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim, ya mungkin masih awam. Masalah Habib, Sheikh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Sheikh, dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Khadis. Semua umat islam adalah inginnya khusus khutimah. Kalau sudah berdasarkan Quran Khadis, kibratnya sama, apa? Tentangkan. Entah itu dari Habib, dari Sheikh, dari Syarif. Saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim, kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu kok? Saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim, itu pala sebagai bahan candaan. Bahan candaan itu. Oke karena maaf, itu sudah Habib, itu sudah luar biasa. Penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama kapa Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah sergennya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi. Why not? Apa salahnya? Dia menjabarkan agama Islam untuk upah islamiyah, untuk menguat persatuan bersama bangsa. Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Mempecah belah atau untuk seakan golennya dia sendiri. Kalau untuk golennya sendiri, apa gunanya kita berterrebre karena bertahan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya, seorang muslim yang ingin saya, jujur, mati kunus ultima. Bukan untuk bertahan seperti itu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaupun kerana bani adam. Bahwa kami telah memuliakan seluruh anak adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan dihadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini, orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu, wajib dimuliakan. Kan ini setuju bahwa ya? Nah, masalahnya sekarang, ada orang yang mengaku keturunan Nabi, mengatakan bahwa secara dat, mereka sudah berbeda dari orang lain. Bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia, sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Kalau digatakan mereka menyebarkan islam, mereka menyebarkan islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa, selawatan. Tapi yang menyebarkan islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984, bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan, kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan, mengatakan Wali Songo bukan keturunan Baklawi. Dia keturunan Al-Kadzimi, Al-Nusawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang, itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800, ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan, negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya, dicarilah daerah-daerah yang subur, agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka, dicarilah tempat-tempat yang subur. Di antaranya, dia pindah ke Indonesia. Itu kayak, misalnya Ustaz Tafik Segap, itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru tahun 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya, Usman bin Yahya, itu tahun 1830-an sudah ada di sini. Itu lebih tua. Yang lain itu, yang banyaknya itu, tahun 1901-1943. Di Indonesia ini, itu sudah mayoritas Islam. Maka, kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah. Di mana sejarah, versi Hamka, mengatakan abad ke-7 ke-8, kita sudah banyak yang Islam. Tetapi, tidak semasif pada abad ke-15, ke-16, di jaman Wali Songo. Jadi, yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia, itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada. Seh Bentong, Seh Hasanuddin di Kerawang. Tapi, tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yei. Ini karena mungkin antara penanya dengan panjeningan, ada istilahnya cara sudut pandai yang berbeda, maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini. Ini jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu, saya berusaha jadi moderator-moderator lah, kalau sepanjana Suma setuju gitu. Jadi, biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok tidak gegeri, Pak Lawi, gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok tidak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu, jasanya banyak. Ada Habib Noh, ada Habib Seh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun, ada almarhum Habib Soleh, tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi, jasa mereka itu banyak, walaupun belakangan. Di sini ada ulama, namanya Seh Hasan Tafsir, wafatnya 19-11. Habib Baharun datang baru kemarin sore, kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000, anak saya, yang Dongani, yang Aki Khoi, Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin, pokoknya tidak digegeri, Pak Lawi ngomong, nengki-nengis Jawa kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah ini jawabannya gitu Pak. Monggo, jawaban jenis bagaimana gitu. Ya jawaban saya adalah, kalau menyebarkan pertama kali, tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah, kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali, menyebarkan Islam di Indonesia, tidak tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka, dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian mengajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, ada ajaran-ajaran, dokterin-dokterin, lihat di Youtube, bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini, ada yang mengatakan, kalau tidak menjadi muhibbirnya Ba'alwi, tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya, betul. Saya juga diancam gitu ya. Pokoknya, tidak bakal oleh syafaatnya kancing Nabi. Kalau tidak percaya, Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barakah. Saya sudah dikabirkan. Oh, malahan. Tambah ekstrim ya. Iya. Sementara, kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita. Berita itu, maktamal asidqawan keziba. Dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan, Pak Rukyanto, bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib menghormati. bukan karena dia turun Nabi. Karena ulama. Karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca patul mo'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abba Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka ketika ada yang nanya sama saya, Abba Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning, mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbah. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab, cara memahami Al-Quran dan Hadis, itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, Santri Peloso, Santri Sidogiri, Santri-Santri Pondok, pesantren, Salab yang bisa memahami agama dengan benar, hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama, harus baca patul qorib, ihya ulamuddin, tahu apa namanya, sohai bukhori. Adakan ba'alu itu, kalau bulan raja, atau bulan apa itu, mengadakan khataman bukhori. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya, iya, tapi tidak baca kitab bukhorinya. Nah itu yang kita sekarang, sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu, bukan marah. Kalau marah, itu enggak ada arah. Kalau melawan, itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan, agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun, bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga, tidak mesti dia harus jadi menghibirnya ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun, yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nekmatnya surga. Ini acara marah kiai. Pak Rukyanto sudah ya? Sudah ya? Berarti bad. Oh iya coba. Karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga, istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai, ini terjadi sesuatu, khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, enggak akan ketemu ini. Enggak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Ada satu lagi, Pak Rukyanto, karena begini, Pak Rukyanto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang-sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun tujuh bulan, saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap ngaku, ngotot, marah, mencelak, mencacik saya, kemudian tetap mengatakan, saya turunan Nabi, dan kamu adalah begal nasa. Oke, kalau masih kekeh, mengaku turunan Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu, terjadi priksi, yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario teguh, berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu, bahwa anak ini anak Mario teguh. Kata Mario, bukan! Dia takut sama istri yang sekarang kan? Akhirnya anaknya tes DNA, Mario teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya, betul, bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario teguh. Jadi ketika terjadi priksi, ta'arut, yang tidak bisa diselesaikan, betul, maka, salah satu, satu-satunya cara, adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf. Friksi ini orang awam nih. Friksi belum paham. Apa artinya gitu? Nah gitu. Ya terjadi perbedaan pendapatan. Nah gitu. Saya setelah menjadi narasi dari Bapak Yaitadi, saya memahami. Yang jelas tadi, kalau dari awal seperti itu, kalau kita cerna-cerna, memang tujuannya adalah, meluruskan sesuatu yang, yang salah. Narasasanya itu. Jadi yang mengakui itu, memang selama ini, saya sering sekali, mengikuti kajian-kajian, yang sama oleh para, Habib, para Sheikh, dan langsung dari Yudhan Yudhan Yudhada. Kebetulan kakak saya, dikini sedang, insya Allah membangun, sesuatu tempat, pendidikan, yang kerjasama dengan orang warbi, sehingga, yang disampaikan dia itu, sebenarnya bagus sekali, semuanya dasar Al-Quran kasih semuanya, dan bahkan, dia semuanya hapit Al-Quran, saya lihat itu. Sehingga saya agak tertarik, pada Habib-Habib itu, bahkan, kemarin, baru belajar, setelah dibanding ke Singapura dan Malaysia, untuk mendirikan suatu, tempat pendidikan di Karanganyar, yang intinya, kebanyakan itu, dari, keluarga, selalu Yaman, lalu dari Singapura, dari Malaysia, yang insya Allah, akan diadopsi, di Indonesia, untuk mencari kemajuan, rahmatil alamin, di Indonesia, insya Allah demikian. Sehingga, apa yang disampaikan Pak Tia tadi, saya juga, hargai sekali, yang dia meluruskan. Jadi, saya itu, dengan Habib itu, bukan masalah, tapi, dia pandai Al-Quran, pandai Hadis, ini yang saya hargai sekali. Dan insya Allah, akan memberikan kita, jalan yang, lurus, hutan lil mutakin, bahkan Al-Quran adalah dia, sehingga, banyak orang Indonesia itu, tertakjub pada dia, karena dia, membahak Al-Quran ini, dan disampaikan, beberapa masyarakat yang, luas di Indonesia, termasuk, salah satu lagi, sekarima Pak Yayi, itu luar biasa, lalu, darmustuk paduan luar biasa, sehingga, kalau ada orang-orang yang, ada agak ekstrim, untuk ke, ini-ini, saya kok, tidak baik gitu, tapi kalau misalnya, meluruskan, insya Allah, saya juga, tawadu Pak Yayi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menunjukkan, dan sihat, sampai 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 saat, sampai 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 sampai. Terima kasih.